hai oke selamat siang bosku jumpa lagi dengan apri abu suter disini kali ini dalam kesempatan dan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian magazen CNC yang saya jual ini ya jadi pada dasarnya pengisian magazen itu sama saja kita putar dulu dan lalu diisi di magazen ini ini sendiri ada dua macam ya ada yang sistem satu lubang seperti ini ada yang dua lubang dan disini yang di tangan saya ini semuanya ini sistem menggunakan sistem satu lubang bagaimana cara pengisiannya ini saya akan menjelaskan dua cara pengisian disini salah satunya adalah ya seperti ini disini kita coba coba gunakan mimis eksak saja karena saya yakin ini mimis yang banyak digunakan cara untuk pengisian pertama adalah akriliknya ini diputar sampai mentok putar diputar seperti ini sampai mentok karena ini menggunakan sistem satu lubang kalau yang biasa itu kan dua lubang dia langsung diisi dari atas sini karena ini menggunakan satu lubang sistem satu lubang jadi untuk pengisian pertama diisi dari bagian bawah ini dengan posisinya posisi rok dimisnya ini masuk terlebih dahulu seperti ini ini sudah masuk dan sudah terkunci kemudian diisi seperti biasa mundur dan kemudian diisi diisi sampai penuh diisi yang terakhir ini sudah siap digunakan itu cara yang pertama dan sekarang saya akan menjelaskan cara yang kedua mungkin diantara rekan-rekan ada yang sudah melihat magazen efek impact yang isinya 30 lebih kalau nggak salah yang gede dia cara pengisiannya itu dibuka di bagian sini di bagian depan jadi akriliknya dilepas dan ini pun magazen ini pun bisa bisa diisi dengan cara menggunakan cara pengisian magazen efek impact caranya seperti apa disini ada baut di tengah-tengah ini ini dilepas saja bautnya dilepas dengan menggunakan kunci L kecil ini ukuran nomor dua kalau nggak salah ya dilepas sampai terlepas bautnya dan dilepas akriliknya ini tidak loncat bagian dalamnya ini slot slot apa pellet slotnya ini slot membuat mimisnya ini nggak bakalan lepas sudah lepas ini akriliknya pengisiannya seperti apa bagaimana sama sistemnya kita putar dulu kita putar sampai dia mentok bisa hanya dengan jari atau dibantu dengan kunci L atau apalah itu kita putar dulu seperti biasa sudah mentok seperti ini kita isi satu dulu bagian bawahnya harus kita tahan supaya mimisnya nggak jatuh baru bisa dilepas oke satu mimis sudah masuk kemudian selanjutnya ya kita isi seperti biasa pengisian lebih mudah karena tidak harus pas di lubang lubang akriliknya ini lebih mudah bisa lebih cepat cuma mungkin cara yang seperti ini kita harus bawa kunci L kemana-mana ya oke 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 ini adalah magazin yang 20 round isi 20 sudah terisi kita pasangkan lagi dan jangan sampai terbalik ya oh ya disini ada dua o-ring ada o-ring yang disini dan juga yang disini ini supaya kalau o-ring yang disini dia fungsinya supaya akriliknya ini kesat jadi tidak mudah berputar nanti jika ini kurang kesat akrilik dan akriliknya dia berputar-putar mungkin ada kemungkinan mimis yang disini yang di dalam ini bisa jatuh bisa lepas bisa atau bisa keluar gitu ya jadi o-ring yang di dalam ini fungsinya supaya ada akriliknya ini kesat kesat atau lengket karena dia kejepit nanti sama kunci ini apa sama baut baut L ini oke sudah selesai kita pasang lagi bautnya kita kita kencangkan lagi sampai benar-benar kencang ini nah kalau seperti ini berarti dia belum belum kencang bautnya belum kencang jadi harus benar-benar kencang nah ini sudah agak kencang tapi ini masih bisa dibuat kencang lagi oke cukup ya udah ya ini adalah cara yang kedua dan yang tadi ini cara yang pertama ini semua berfungsi berlaku untuk semua baik itu yang isi 10 isi 14 16 dan lain-lainnya dan ini adalah yang isi 17 17 round oke jadi begitu demikian oh ya ini ini ada single suit yang double slot disini juga ada o-ringnya di dalam jadi saat mimis dimasukkan mimisnya tidak akan jatuh ini posisi masuknya seperti ini jadi dia bisa digeser ke kiri dan ke kanan gitu ya oke mimisnya tidak jatuh karena ada o-ring di dalamnya disini oke nah ini juga lancar oke mungkin demikian dua cara pengisian magazin CNC Made in Sukabumi yang mau order bisa pilih whatsapp atau messenger di facebook jika ada yang mau ditanyakan bisa juga langsung via whatsapp videonya saya cukupkan dulu semoga tetap diberikan kesehatan jangan lupa untuk selalu cuci tangan makan makanan yang bergiji yang bervitamin terutama vitamin C dan vitamin E oke saya Abdi Abus Suter mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minum Aydin wafah Aydin minum Aydin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih